hai 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 halo halo apa yang WhatsApp guys balik lagi sama gue Dharma di sini di Kitsare Project hari ini gue main game Pokemon World dan ya guys ya dan di sini gua bakal ngebahas tentang sama Zenta di sini sama Zenta kemungkinan bakal rilis bentar lagi ya guys ya dan dia adalah Pokemon output sama kontrol jadinya tandanya dia punya skill yang bisa nyetun atau CC ya guys ya dia punya skill CC dan di sini kita bakal ngebahas khas tentang semua skill Zamba Zenta ya guys ya pertama dimulai dari OCO nya atau ultimate nya dia gunain lima energi guys ya banyak banget gila parah untuk skillnya itu dia bakal menghasilkan 600 damage kepada musuh dan akan di stun selama tiga ronde guys gila nyentuhnya lama banget lebih lama daripada gratina ya guys ini cuma dua ronde dan ini nggak bakal bisa diganti selama satu ronde dan kelemahannya dia cuman nggak bisa diganti ya guys ya selama satu ronde kalau gratina benar-benar dua trend itu nggak bisa diganti sama sekali dan damagenya itu bakal meningkat ini banyak pokoknya banyak banget ya namagenya meningkat guys kita nggak bakal jelasin satu-satu poinnya damagenya bakal meningkat ketika dia lagi di debu atau ketiga target lagi dikontrol dan mengabaikan 15% IDF serta akan menambahkan 60% dari attack dan SP attack dan true damage sebesar 10% dari HP diri sendiri guys jadi dia benar-benar bagus ya untuk statusnya kita bakal cek HP nya A untuk speednya SS ya 135 mirip kayak Mewtwo atau mirip kayak Zajian di sini kita bahas tentang itunya overheatnya overheatnya di sini dia bakal ngeheal ya guys ya dia jadi jatuhnya kayak support dia bakal nge-restore all-friendly unit dengan 90% attack HP nya dan bakal clear satu debu atau kontrol yang biasanya kontrol debu dari Pokemon diri kita sendiri dan bakal nge-recovery 20% dari HP diri sendiri yang hilang ini mungkin mungkin bisa nge-heal sama nge-heal temen sendiri bisa sekaligus bakal ke debu jatuhnya kayak support ya terus dia sendiri bahwa meningkat sebesar 20% dan dan untuk temen kita bakal meningkat sebesar 10% selama tiga ronde dan nggak bisa di-stack ya kelemahannya dia bisa di-stack jadi kayak support untuk overheatnya untuk untuk itunya untuk basic attack nya dia bakal menghasilkan 200 attack damage kepada single enemy dan dia bakal nge-stack ya guys ya nge-stack selama enam ronde dan setiap ronde nya itu bakal meningkatin damage sebesar 45% dan bisa di-stack 4 ronde guys Oke ini bagus banget ya jadi 45% jadi bisa sekitar ini 4 ronde ya jadi dia bisa setelah selama enam terus ini 4 ronde ya masing-masing staff dia sebesar kurang lebih 180% ya bisa 180% damage tambahan kalau misalnya udah di basic attack terus itu target under control staking efek lebih oke jika dia misalnya target dan kontrol DMX tak bakal meningkat sebesar 50% ini 50% antara ditambah dari 45 jadi 95 atau 50% ya kita nggak mau tahu jadi dia kemungkinan sangat bagus apabila dikasih TM shadow kill guys karena memang di basic attack nya dia benar-benar sakit banget untuk basic attack walaupun overheat nya atau kau nya itu dia bakal lama banget guys minus lima ya dan kita bakal baca untuk flash nya di flash ini di setiap ronde dia bakal nge-stack nge-stack damage sebesar 0,6 dan kalau maksitu 3% dan SP attack dan SP tech 2-10% ya guys ya dan dev dan SP dev tidak bisa dihilangkan guys jadi benar-benar kayak imun-imun reduk-reduk defense ya untuk Pokemon Zamba Sientai ini bagus banget ya terus untuk itunya guys untuk level tiganya dari Mega Blitz nya dia bakal menambah satu energi tiap ronde jadi ini untuk membantu dari OKO nya ya ultimate nya ya dia di tiap ronde bakal menambah satu energi jadi kalau misalnya dia enggak level 3 Mega Blitz dia benar-benar kurang bagus guys tapi kalau misalnya dia level 3 Mega Blitz dia adalah Pokemon yang berguna ya guys ya untuk level limanya every time Pokemon out Pokemon rilis all KO dia bakal nge-trigger all natural ultilansi bersetik target maksud itu itu oke jadi misalnya ini guys untuk level limanya setiap Pokemon kita gunain ultimate dia bakal nge-trigger normal attack kepada musuh yang udah ditarget ya guys ya dia bener-bener bagus banget untuk spam basic attack gila ini Zamba Zenta bener-bener bagus banget ya guys ya untuk Pokemon yang baru dan untuk ininya dia adalah itu ya apa tuh namanya nyetun jadi bener-bener bagus banget lagi pokoknya untuk Zamba Zenta ya kita coba cek untuk telannya telannya seperti biasa kita coba cek di ini dulu luar duanya setelah setelah membunuh target dia bakal menambah shield sebesar 35% dari maksimum HP target oke untuk hitunya kayak gitu guys dan untuk skill biasanya kayaknya sih dia berpengaruhnya di normal attack ya dia itu setiap player mark reduk the target attack sama SPD kalau tiga ronde oke dia bakal nge-reduk attack sama SP attack ya guys ya tapi gua nggak tahu ini bisa di-stack atau enggak kayaknya kalau nggak bisa di-stack jadi kurang bagus ya guys ya kalau operatnya oke dia bisa nambah satu klik debuff kayaknya lebih lebih bagus di overheadnya ya kalau untuknya kedua ketimbang di skill basic attack nya guys jadi ini untuk Zamba Zenta kemungkinan bakal rilis sebentar lagi sih ya guys ya soalnya Zajian baru rilis minggu kemarin dan kemungkinan temennya itu Zamba Zenta bakal rilis sebentar lagi jadi kalian tinggal tunggu aja untuk Zamba Zenta bakal keluar dan kalian siapin pokeball kalian dan juga rainbow diamond kalian untuk menangkap Zamba Zenta ini Oke mungkin sekian untuk video kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you next video dan kalau misalnya ada akun yang mau di review bisa DM di Instagram gua ataupun ada yang mau digajain bisa DM Instagram gua juga guys Oke mungkin sekian untuk video kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video goodbye